Kompas TV, independen, terpercaya. Sebuah informasi untuk Anda, ini terkait dengan perda atau peraturan daerah tentang bangunan. Nah, seperti apakah? Berikut kita sama-sama simak liputannya. Sampai jumpa. Kerja tentang bangunan gedung Kerja bangunan gedung adalah landasan hukum penyelenggaraan bangunan gedung di daerah. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana pelayanan dasar tentang bangunan gedung adalah kewajiban pemerintah Kabupaten Kota. Meriring dengan permintaan pelayanan izin mendirikan bangunan dan pelayanan sertifikasi kelayakan bangunan gedung, atau dikenal dengan SLF atau sertifikat live-fungsi, Maka dalam hal ini, pemerintah harus hadir atau, dengan kata lain, pemerintah Kabupaten Kota harus melayani berdasarkan aturan operasional penyelenggaraan bangunan gedung dalam bentuk peraturan mutasi atau wali kota tentang implementasi perda bangunan gedung. Setiap bangunan gedung wajib memiliki INB dan SLF, dan pelayanannya mengikuti prosedur berdasarkan e-ka elektrisitasnya. Bangunan gedung tidak terbatas pada benemen kantor, pasar, rumah sakit, dan gedung pelayanan lainnya, tetapi, termasuk rumah tinggal yang dibangun secara koleksi, maupun individual oleh insyarat. Bangunan gedung wajib memiliki adalah salah satu perwujudan undang-undang nomor 98 tahun 2002, dan peraturan Menteri PUPR nomor 2 tahun 2019 tentang bangunan gedung wajib. Setiap bangunan gedung wajib memiliki INB dan SLF untuk menjamin adanya kepastian hukum bangunan gedung, maupun secara teknis menjamin keandalan bangunan gedung yang mengikuti keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan dalam kemanfaatan bangunan gedung. INB dan SLF wajib dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton!